Adios, sekarang aku akan ngebahas sinopsis Ling, Eat, Love, Kill Sebelum itu, jangan lupa ya follow Twitter Instagram aku, subscribe, like, dan komen juga ya Jangan lupa dinyalain loncengnya biar update terus tentang rama koreanya Rama ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Eun Ge Hyun Ia adalah seorang safe ternama tetapi memiliki kebiasaan yang aneh Ia bisa tiba-tiba menangis ataupun tertawa tanpa sebab Dan bisa merasakan perasaan seperti perasaan orang lain, layaknya seorang anak kembar Ge Hyun pun mendapatkan komplain dari beberapa rekan kerjanya karena tak bisa mengerti perasaan teman-temannya Karena saat teman-temannya sedang sedih, ia malah tertawa dan saat semuanya tertawa, ia malah menangis Ia pun akhirnya menenangkan diri di atap restoran dan tak sengaja bertemu dengan Da Hun yang sedang galau No Da Hyun, ia adalah seorang wanita yang bekerja sebagai pelayan restoran Ia tinggal terpisah dengan sang ibu dan juga nenek karena alasan ingin mengejar cita-citanya sebagai penis Sang ibu mempercayai Da Hyun bekerja di kantoran mewah dan juga berpenghasilan tinggi Suatu hari, Da Hyun pun kembali ke rumah dan kaget melihat ibunya sudah ada di dalam rumahnya Sang ibu mengetahui kalau selama ini ia sedang mengejar impiannya menjadi seorang PNS dan sang ibu marah besar Akhirnya, Da Hyun pun terpaksa kembali ke restoran sang ibu agar bisa membuat ibunya tak marah lagi Ge Hyun yang akan bekerja akhirnya tak sengaja bertemu kembali dengan Da Hyun di depan restoran ibu Da Hyun Da Hyun pun berpikir kalau Ge Hyun itu adalah penguntit Karena selalu mengikutinya bahkan memberikan hadiah padanya Tapi ternyata bukan Ge Hyun yang menjadi penguntit itu adalah Lee Ji Geun Ji Eun adalah pelain restoran yang membuat gosip kalau ia dan Da Hyun itu adalah pasangan Bahkan ia sengaja membuat akun sosial media dengan foto-foto Da Hyun karena ia menganggap sebagai pacar dan mereka sedang berkencan Da Hyun pun sangat ketakutan dan mencoba melarikan diri tapi malah membuat Ji Geun terkapar di restoran ibunya Akhirnya, ibu dan nenek Da Hyun pun menatap jasad Ji Eun dan berusaha membawa pergi jasad tersebut dengan menaruh kulkas yang akan dibuang oleh Ge Hyun di depan restoran Sementara Ge Hyun sendiri tak sengaja membuang kulkas Akhirnya mengembalikannya ke dalam kafenya Tapi ia tak melihat jasad di dalam kulkas sebelumnya Jadi bagaimanakah nasib Ji Eun yang membeku di dalam kulkas dan menghilang Apakah yang membuat Ge Hyun bisa merasa perasaan orang lain padahal sang adik sudah lama menghilang Dan apa yang terjadi saat Ge Hyun bertemu di tempat yang sama yaitu saat mereka masih kecil Oke guys, sekian bahasan gue tentang sinopsis ini Akan gue bahas review-nya setelah ini ya Terima kasih telah menonton